Intro Kartika Putri bersama suaminya Habib Usman Bindiah yang menghelat acara Tasyakuran 4 bulanan di kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan kemarin. Meski tertutup, namun acara yang banyak dihadiri oleh sederet selebriti itu pun berlangsung hikmat. Itu berlangsung hikmat. Alhamdulillah hari ini bersyukur sama Allah 4 bulanan kurang lebih kandungan 15 minggu ya. 12 minggu kurang, eh 16 minggu kurang 2 hari. Insya Allah mudah-mudahan doain semuanya anaknya jadi anak yang solek solek. Amin. Dan jadi anak yang mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Amin. Saat hamil muda, wanita yang karib di sapa karput itu sempat dilanda kegalauan lantaran ia sempat menderita sakit cacar yang menurut dokter bisa berisiko pada janin yang dikandungnya. Ya, di kehamilan pertama ini, wanita yang dikenal dengan logat ngapaknya itu merasa berat menjalaninya. Sakitnya kan cacar air, terus itu dibilangin sama dokter itu yang hal-hal yang bahayanya lah, resikonya lah gitu. Jadi, berat banget kayak menjalannya itu setiap hari, stress. Terus belum lagi aku maboknya, Masya Allah, dasyat banget. Makan muntah, makan muntah. Makanya sampai sekarang berat badan malah nurun, belum naik. Terus kebawaannya hamil ini jadinya melo aja gitu. Melo, manja, nyebelin, ngeselin. Sadar sih, aku sadar gitu. Kok aku kayak beda banget sama aku yang dulu ya, yang sebelum hamil. Ternyata kata orang normal hormonnya gitu. Namun semua itu bisa dilalui. Dan di bulan puasa Ramadan kali ini menjadi tahun pertama menjalani puasa bersama suami. Meski tengah hamil, Karput diminta untuk tetap menjalani ibadah puasa oleh sang suami. Saya menjalani puasa karena dalam keadaan hamil, jadi dibalik doang makannya. Buka puasa makan, nanti setelah Tarawek kira-kira jam 10-11 makan. Nah, nanti sahur makan lagi. Jadi tetap tiga kali makan. Biar minum vitamin juga. Jadi cuma dibalik doang. Pas sahur selesai, ngemil-ngemil sedikit, sambil menunggu subuh, masuk subuh, puasa yang...